Berapa rancangan peraturan daerah yang menjadi perhatian dan fraksi otonomi khusus akan sangat mendukung dalam rangka pembahasannya serta kedua adalah bersama-sama dengan anggota fraksi lainnya yang telah dibagi ke badan peraturan pembuat undang-undang yaitu Baben Perda kami mendorong pertama segera dibahas raperdasus tentang wilayah adat nah raperdasus tentang wilayah adat ini begitu penting hari ini karena dia berdampak langsung dengan investasi dia berdampak langsung dengan investasi kemudian dia juga berdampak langsung dengan hak-hak masyarakat adat yang selama ini terabaikan yang kedua kita sangat mendukung raperdasus yang pernah diserahkan kepada kami yaitu raperdasus konservasi walaupun belakangan ini ada informasi bahwa raperdasus itu akan diubah menjadi raperdasus berkelanjutan itu informasi yang kami terima terakhir gubernur dan ketua DPR berkunjung ke Oslo beberapa bulan lalu itu berkehendak untuk merubah tapi sampai dengan hari ini yang kami tahu hanya konservasi karena raperdasus berkelanjutan itu kami belum pernah terima DPR dan belum pernah ada pembahasan yang kami tahu hanya konservasi kemudian yang kedua yaitu raperdasus revisi perdasus 16 jadi raperdasus revisi perdasus 16 yaitu tentang anggota DPR yang diangkat ini menjadi perhatian juga karena harus bersamaan pelantikannya dengan anggota DPR melalui mekanisme pemilihan yaitu kawan-kawan di partai politik telah memulai prosesnya saat ini seperti kita baru dengar kemarin sudah dilaksanakan apa namanya daftar calon sementara ya lumen sudah keluar nah kemudian prosesnya akan masuk ke daftar calon peta nah kita mendorong ini karena harus bersamaan prosesnya proses dari tahapan masyarakat adat kemudian dia naik ke seleksi kemudian sampai dengan diumumkan itu harus berjalan bersamaan sehingga nanti proses pelantikan itu terjadi pun bersamaan jadi tidak ada yang mulai duluan yang sudah dilantik baru ada yang dari Selatan itu harapan kami terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih